Intro Assalamualaikum 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 Nih kembali lagi bersama keluarga kami Dan ini masih gelap Bapak lagi ngasih makan ayam ya Pak Ayam Nah iya mau ngasih makan ayam ya Nih dan masih gelap banget Karena pagi ini kita mau ke sawah Mau nyemai padi sama mau nanem Kacang tanah ya Pak Dan Masya Allah itu di atas bulan Udah ada bulan udah mau Ramadan Tuh dan itu disana ada bunga pohon kopi Wangi banget kayak wangi melati Masya Allah itu ada bunga pohon kopi dan wangi itu kayak bunga melati Wangi banget Masya Allah ini pagi-pagi sejuk banget Dan juga bulannya bagus sekali Tuh bunga-bunga aja udah pada bangun jam 5 subuh Karena sekarang ini musim kemarau Jadi pagi-pagi juga Itu langit udah bercahaya kayak gitu Itu padi yang akan kita bawa Pak Tunggu gak? Tunggu gak Pak? Tunggu Ini udah kita rendam ya Pak? Dua malam Bismillah mau kita semai hari ini Yuk kita ke dalam dulu Saya mau nyuci piring Kita kesini dan Ini emak lagi apa pagi-pagi mak? Ini mau wadahin ini kacang tanah Kan mau ditanam kebak gitu di aloh Di sawah Di badang Iya Ini udah di apa namanya udah direndam berapa hari? 5, 2, 1 nya? Langga Jam Semalam Agar Mekar karena Takut gak ada hujan Iya jadinya ini udah Ini mau diwadahin Mau diambil semua Aku mau nanam Iya hari ini kita kerja ke sawah ya Mak? Iya mau ikut aku ke sawah Yaudah teman-teman Mau bikin lewat disana Yaudah saya mau nyuci piring dulu ya Mak? Iya Aku mau buka gordin hordeng Iya siap Ini saya mau nyuci piring banyak banget Dan ini baru dua Udah disana satu Masya Allah pokoknya ibu-ibu Ibu-ibu Yaudah teman-teman saya mau nyuci piring dulu Sampai ketemu nanti Kita udah sampe balong ya Pak? Iya Ini saya Ini sini saya Bapak bawa itu benih Dan emak udah diantarin tadi duluan Dan ini saya bawa cangkul sama karung Yeay ibu petani gengs Bismillahirrahmanirrahim Dan ini masih berembun banget Napas juga masih beruap Masih jam 6 Yuk langsung aja kita ke balong Ataupun ke sawah Ini kita udah sampe di sawung Dan yang nyemai padi Nanti bapak mau nyuruh orang Karena nyemainya itu beda Biasanya kan di tanah darat Ini nyemainya di Tanah yang berair teman-teman Jadinya katanya mau nyoba Metode lain biar bagus Tapi orangnya belum datang Karena ini masih pagi banget Dan ini bapak lagi siap-siap dulu Iya Pak? Iya Siap-siap dulu untuk Mai Nih sambil bapak siap-siap ini Saya mau ke dapur dulu Masak air Biar mateng Wow Ini apinya udah besar banget Alhamdulillah Karena kayunya memang udah Hidup Eh udah kebakar Bismillah Masak air dulu Sambil masak air Saya mau nyuci dulu beras Ini berasnya udah saya cuci Dan hari ini ngalibutnya Mau dikasih bumbu sedikit Ada bawang merah Kemudian tomat Daun salam Serai Dan juga ini Garam Mohon maaf agak loading Masih pagi Ini langsung aja Saya masukin semua Kedalam kastrolnya Bismillah Oke ini bumbunya Udah saya masukin semua Langsung aja kita Masak nasi liwut Bismillahirrohmanirrohim Eh sebentar Tutup Dan ini apinya Harus kita masukin dulu Sambil masak nasi liwut Saya mau lihat dulu Emak Emak lagi nanam Kacang tanah Yuk kita ke sana Dan ini Emak lagi pakai Seragam sawah Emak lagi Seragam sawah Dicip Dicip Eh apa sih itu namanya Ticiput ya Dan ini lagi Ditugal Kalau bahasa Kalimantannya Kalau bahasa Sundanya Emak lagi Ngasek Nah dan ini Yang tadi kita bawa Dari rumah Tuh udah besar-besar banget Saya yang bertugas Masukin Ke lubang-lubang itu Dua dua satu 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 mak Oke bos Siap laksanakan Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan tumbuh Kamu dengan baik Tuh dua Ini jaraknya Jangan terlalu dekat Katanya Dan hari ini Seperti biasa Panas lagi Tapi semalam Hujan Jadinya tanahnya Bagus Tuh Tuh Cucu saya Sedang bantu Mengisi Lubang Karena aku Kecapean Satu-satu Nak Oke teman-teman Kita mau Melanjutin Nanam kacang tanahnya Nanti keburu panas ya Mak Ya panas Oke sampai ketemu nanti Emak lagi Melanjutin dulu Nanam kacang tanahnya Saya mau Lihat dulu Suami Bapak lagi ngapain Yuk kita lihat Karena dari tadi Belum ke saung-saung Takutnya capek Dan perlu air Kita kesana dulu ya Teman-teman Dan ini Kalau di sawah Mohon maaf Wajahnya agak kucel-kucel Gimana gitu Oke dan itu Bapak disana Kita kesana dulu Ini dia Suami saya Saya manggilnya Bapak gak apa-apa Kan Bapak juga gak keberatan Lagi apa Pak Macul Macul Nyangkul Kalau bahasa Sundanya Lagi mopokan ya Pak Jangan capek-capek Pak Nanti kita manggil orang juga Kan Ada genjer gak Pak Ada Mana Sedikit apinya Sedikit genjernya Di oseng Enak mungkin Pak Coba saya turun Tuh Bapak mau ngambilin genjer Saya mau turun Saya kesana tuh dalem Teman-teman Gak bawa ganti baju Punya orang juga itu sebelah sana Belum di bajaknya Pak Oke Terima kasih ya Oke kita udah dapet Genjernya Ini walaupun sedikit Gak apa-apa ya Katanya Kata suami saya Kalau misalkan digabung Sama kangkung Enak Tapi gak tau enak atau enggak Saya mau coba Dan sekarang kita ngambil dulu kangkungnya Yuk Ayo kita ngambil kangkung Dan ini Dan ini Udaranya sejuk banget Ngambil kangkung Ini saya ngeker loh Gak pake sendal I don't care Ini kangkungnya udah berbunga Karena gak suka diambilin Malah jadi berbunga yaudah Ini saya mau ngambil yang gak berbunga aja Ngambilnya juga sedikit Gak usah banyak-banyak Bismillahirrohmanirrohim Kangkung Kangkung Alhamdulillah ini kangkung Sama genjernya Udah dapet banyak Jadi langsung aja Kita kesawung lagi Untuk langsung kita oseng Yuk kita kesawung lagi Dan ini Kita lihat dulu nasi Uh Alhamdulillah Aduh perih Ini nasinya enak banget Udah mateng Kita angkat dulu Bismillahirrohmanirrohim Angkat dulu Tara Dan ini nasinya Super banget Wanginya Wangi serai Sama daun salam Ini kita biarkan dulu Tertutup Biar tetap hangat Selanjutnya Saya mau goreng dulu Bawan Ini adonan Bawannya Udah saya bikin Dan polos banget Karena lupa gak bawa wortel Sekarang langsung aja Kita goreng Karena minyaknya udah panas Bismillahirrohim Goreng Sampai mateng Bawannya udah mateng Mari kita angkat dulu Alhamdulillah Ini Bawan udah jadi Dan Saya mau lanjut Masak dulu Ini biarkan emas Sama bapak makan Bawan dulu Pagi-pagi Selanjutnya Saya mau Masak Sarden Teman-teman Ini bumbunya Saya tambahkan Sederhana aja Bawang merah Bawang putih Sama cabai Yuk langsung aja Kita masak lagi Bismillah Ini Ini saya goreng dulu Bawang merah Bawang putih Sama cabai Bawangnya udah kering Sekarang saya masukin Ini saya tambahkan Garam Dan gula Alhamdulillah Ini sardennya udah Dan sengaja Saya tambahkan air Karena bapak suka Ada berkuah Kita angkat dulu Ini dia Selanjutnya Saya masak Genjer Sama kangkung Dan bumbunya Diiris aja Bawang merah Bawang putih Tomat Sama cabai Langsung aja Kita goreng Yuk Ini barusan Udah saya tambah Air Garam Sama gula Biar nanti Langsung masukin Kampungnya Bismillah Sekarang Masukin kampung Sama genjer Aduk Aduk Mudah-mudahan Cepat hijau Ini tadi Mau saya Rebus dulu Genjernya Tapi kata Emang gak usah Kalau ini Saya gak pake Tripot Tripotnya Di motor Ribet Jadinya Harus pake Dua tangan Udah mateng Mau saya Angkat dulu Alhamdulillah Ini kangkung Sama genjer Juga udah Mateng Enak lah Kalau di Sawah Kayak gini juga Ini gak tau Bapak mau daun singkong Apa enggak Kita tanya dulu Pak Saya udah selesai Bapak mau daun singkong Apa enggak Kan udah ada kangkung Sama genjer Iya Gak usah ya Nyambal aja ya Atau gak usah Nyambal gitu Gak enak Gak enak Kalau tidak ada Nyambal Yaudah nyambal doang ya Bismillah Ini kita lagi Mau nyemai padi Dan ini Nyemai padinya Beda teman-teman Di air Di atas plastik Ini si teteh dibantu Sama si ade Rajin Rajin kokotorannya Dek Bapak udah capek Tadi udah nyangkul Dan ini emak juga Udah selesai Tadi ya mak Oh udah Ini pada mau nyemai padi Saya terakhir mau bikin Sambal dulu Biar selesai nyemai Kita pada makan Ini mau saya Apa bawangnya Mau saya bakar dulu Bismillah Biar enak Kabe sama tomatnya Udah saya cicil Di ulak Sekarang kita lihat dulu Bawangnya udah matang Apa belum Wow Ini panas banget Kayaknya bawangnya udah Saya ambil dulu Bawangnya udah saya masukin Dan udah mateng Kayaknya mak Ini bawangnya udah saya masukin Dan mau saya ulek lagi Karena kayaknya ini udah mateng banget kok Gak apa-apa Kalau agak bau sedikit Alhamdulillah ini Sambalnya udah selesai Saya ulek Dan itu ada yang hitam-hitamnya Tadi gosong dari bawang Ini udah selesai Tinggal nunggu pada selesainya Maya kita makan Tuh Ma lagi ngajul Pepaya Awas jatuh ma Nanti aja sama bapak ma Tuh Ma tuh Ma tuh ini teman-teman Kekeh orangnya tuh Kalau misalkan udah mau ya harus Nanti aja ma Nanti aja Akhirnya dibantu sama bapak Bismillah Hirohman Hirohim Hai kan Ah Bapaknya salah Bapaknya salah Itu joloknya kecil Bismillah Bismillah Nah Wih pinter Ya ma Bapaknya nyati alunggo Bapaknya nyati alunggo Bapaknya nyati alunggo Hebong Ini Bapak sama emadik Kayak tomen jari Tapi kalau udah Ngelucu-lucu Teman-teman Adoh Emak barusan kaget ya Iya Dicangka aku mau lembar Muka aku Padahal kan canda Aduh Emak Ya udah Kita nunggu makan Dan ini Malahan tadi Abisnya me Bapak Malah Mancing Dan udah dapet berapa nih Udah dapet dua Baru dua Tidak diambil Karena kecil Apa digoreng Dibakar Goreng Goreng ya Biar cepet ya Kalau dibakar lama Milahi rohmanirrohim Dapat yang besar Lumayan lah Lumayan ya pak Lumayan Kita goreng ikan Padahal udah selesai masak Saya Bismillahirrohmanirrohim Biar Tujang goreng Eh Belum panas banget Ini ikannya Udah mateng Mau saya angkat dulu Teman-teman Dan ini Masya Allah Super panas banget Ditungku Alhamdulillah Ini nasinya Udah mateng Ini ikannya Juga udah Itu cuma ada Balabala Hayur Kayak gini doang Alhamdulillah Segini juga Kita makan dulu Teman-teman Oke teman-teman Ini kita mau makan dulu Dan mohon maaf Nggak kita video Pas makan Karena saya Tipotnya Lupa nggak dibawa Di motor Kalau ke atas lagi Sudah capek Yaudah kita pada Makan dulu Siapa yang mau makan Mari ke sawah Sawah banyak Yuk teman-teman Oke guys Ya kita makan dulu Udah laper banget